Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman di video kali ini kita kedatangan ya Satu buah box speaker Speaker bluetooth ya Dengan kerusakan tidak bisa di charger ya teman-teman ini Itu sama sekali charger tidak masuk ya Oke jadi kita coba melihat disini ya Itu ampernya memang agak nol-nol ya teman-teman Jadi ini menandakan charger tidak bisa masuk Oke kita langsung bongkar aja Dan melihat isi dalamnya Oke teman jadi sekarang speaker udah saya bongkar ya Seperti ini isi dalamnya Sangat kecil ya Iya benar ya teman-teman sangat kecil Oke dan kita akan periksa dulu ya Wow ternyata ada yang terbakar ya teman-teman Teman-teman bisa dilihat ini Jalur apakah itu Apa mungkin itu jalur untuk chargernya ya Coba kita perbesar ya Benar ya teman-teman ini adalah jalur charger ya Oke jadi disini kita akan lihat ya Ini adalah flash ya Flashnya masuk dan disini ya Masuk disini dan Mengakibatkan sudah Komponen disini sudah terbakar ya Otomatis Speaker ini tidak bisa mengecas ya teman-teman Oke jadi Untuk kasus yang seperti ini ya Sepertinya Agak kesulitan ya teman-teman untuk mencari spare partnya ini Karena bisa teman-teman lihat ini adalah spare partnya seperti kutu ya Jadi mau tidak mau kita akan melakukan Trick penjumperan aja Teman-teman Oke jadi seperti apa trick jumpernya Oke disaksikan aja terus videonya Oke kita akan Menjumpernya Dan hasilnya Pasti Tidak jauh beda dengan yang aslinya teman-teman Oke Oke teman-teman Jadi Untuk melakukan trick jumper ini ya Disini saya menggunakan satu buah dioda Ya Saya akan menggunakan dioda yang ampernya tinggi ya teman-teman Jadi untuk dioda ini Saya ambil ya Dari ini Dari mesin televisi bekas ya Oke saya ambil disitu Jadi ini kemudian akan saya Sambung ya Saya jumper Jadi cara jumpernya itu seperti ini ya teman-teman Jadi Yang harus kita jumper itu adalah flash ya Flash daripada konektor charge Itu kita jumper Dengan menggunakan dioda ke Flash Baterai ya Yang ini teman-teman Bisa dilihat ya Agak Agak Kedengah Kelihatan ya Oke teman-teman Jadi bisa dilihat Tuh Ada flash ya Nah disitulah saya akan jumper Dengan menggunakan dioda ke Flash Konektor Charger nya Oke Kita langsung saja Oke teman-teman Jadi Hasil jumpernya seperti ini ya Bisa dilihat ya Hasil jumpernya seperti ini Dan ingat Tanda putih ya Pada ujung dioda itu Haruslah yang mengarah ke Baterai ya teman-teman Jadi Ujung dioda ini ada Tanda putihnya ya Itu harus Mengarah ke Plus Baterai Sementara yang satunya itu Masuk ke Plus Konektor Charger nya Oke Jadi disini saya Menyambung ya Menyambung dengan Menggunakan Kawat kecil Itu dikarenakan Karena kaki dioda Gak sampai ya teman-teman Jadi Bukan karena harus Dibuat seperti ini Bukan ya Jadi Kalau untuk rekan-rekan Ada yang Menggunakan dioda Yang bisa nyampe ke sini Itu lebih bagus lagi ya Oke Jadi ini Kawatnya akan saya sambung dulu ya Karena kayaknya lepas itu Lalu kemudian kita akan tes hasilnya Oke Jadi Udah saya sambung ya teman-teman Bisa dilihat itu Sudah nyambung Dan saya Untuk memperkuat ya Saya kasih Sedikit lem lilin ya Seperti itu Oke Nah saatnya kita akan mengetes ya Nah bagaimana cara untuk mengetes Apakah ini berhasil atau tidak Jadi caranya seperti ini ya teman-teman Baterai harus kita lepas dulu ya Baterai harus kita lepas dulu Seperti ini ya Ini Tom Ini baterai saya lepas ya teman-teman Nah ini Soket yang merah ini adalah Soket baterai Itu saya lepas dulu Oke Setelah itu Kita Colokkan chargernya Apakah dia menyala Kalau dia menyala Berarti Trik ini sudah berhasil Jadi seperti itu ya Oke Kayaknya agak susah ini teman-teman Saya cuma menggunakan satu tangan ya Yang satunya megang kamera Oke Oke mudah-mudahan berhasil Nah Oke Sudah berhasil teman-teman Bisa dilihat Lampu-lampunya Sudah menyala Terus kemudian Display nya juga Sudah menyala Nah apabila sudah seperti ini Berarti Trik yang kita gunakan ini Sudah berhasil Karena sudah bisa menyalakan speaker Tanpa Memasang baterai Jadi apabila nanti baterai kita pasang Otomatis Baterai yang terpasang disitu Akan ter-charger teman-teman Oke Seperti itu ya Jadi kita Tinggal Memasang aja baterai nya dulu Oke Disini baterai sudah saya pasang ya Teman-teman bisa dilihat ini Di soket yang merah itu sudah Terpasang baterai Nah sekarang kita akan membuktikan lagi Apakah betul charger sudah masuk Oke Kita perhatikan disini Nah Sudah naik Ampernya sampai 0,70 Amper ya Teman-teman Berarti Benar-benar Speaker ini Sudah mengisi Oke Jadi disini coba Kita akan cabut Kita akan cabut Ya Oke Terus kita lihat Nah Disini 0 Berarti Tidak ada Beban Amper Begitu ya Jadi benar-benar Speaker ini Sudah Bisa Mengecas Dan ini buktinya Teman-teman bisa dilihat Charger sudah saya cabut Namun tetap menyala Berarti Baterai nya Sudah Menyimpan Oke Seperti itu ya Teman-teman Jadi tinggal kita rapikan aja Untuk speaker nya ini Agar supaya Bisa diambil Dan dipakai lagi oleh Usernya Oke Demikian videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.